Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa meyakini bahwa kasus peredaran sabu yang menceratnya merupakan sebuah konspirasi. Hal itu disampaikan Teddy dalam sidang pembacaan Pledowi atau nota pembelaan di pengadilan negeri atau PN Jakarta Barat. Pada Kamis 13 April 2023, Teddy berpandangan bahwa banyak kejanggalan dalam proses hukum yang tengah dijalaninya. Teddy menyampaikan dalam proses hukum yang dialaminya terjadi banyak pelanggaran. Salah satunya saat proses penetapan dirinya sebagai tersangka pada tanggal 13 Oktober 2022. Padahal menurut Teddy dia belum pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Bukan hanya itu lanjut Teddy dia juga merasa telah dibinasakan. Selain itu penetapan dirinya sebagai tersangka hanya berdasarkan keterangan saksi dan percakapan chat WhatsApp yang berasal dari hasil ekstraksi ponsel milik tersangka lain. Di hadapan majelis hakim mantan Wakapolda Lampung ini kemudian menyatakan perkara tersebut menghentikan karirnya di kepolisian. Menurut jaksa dalam dakwaannya, Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP dodi perawiran negara Syamsul Ma'arif dan Linda Pujastuti atau Anita untuk menawarkan, membeli, menjual dan menjadi perantara penyebaran narkotika. Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyeludupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kg. Dalam persidangan terungkap bahwa Teddy meminta AKBP Dodi mengambil sabu itu, lalu menggantinya dengan tawas. Awalnya Dodi sempat menolak, namun pada akhirnya Dodi menyangkupi permintaan Teddy. Dodi kemudian memberikan sabu tersebut kepada Linda. Setelah itu Linda menyerahkan sabu tersebut kepada Kas Ranto untuk kemudian dijual kepada bandar narkoba. Total ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini termasuk Teddy Minahasa. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! selamat menikmati